What's up guys, welcome back to Garzit 15 kali ini kita ngebahas another bad wing ini kalo boleh gue tanya, ini badak iren di chat ulang? agak dong, ini tahunnya baru bos bener-bener loh ini tahunnya baru bos, ini belum dispil kemana-mana nih belum dispil ya? belum, gak ada yang moto ini jadi kalo pada belum tau kita lagi mau ngebahas motor Dixon lagi kali ini ini udah lama jadinya tapi berantakan oke, let's go let's go take a guess beat the pussy up then I beat the odds too got a lot to prove L woods with the law school I am not a wave on my mind soon send her on the way after she blow me like some hot soup she break her back just to get the right picture and it looks great ooh I love the shape I swear to god it's all the look away prove to me you got it girl I gotta see how that pudding taste got me in the comments saying shit I probably shoulda say I like girls who earn a bunch cook me up some nuts they cook my book bawaannya udah pengen naik motor aja gue ngeri emang ini motor emang keren banget soalnya batwing fans kali ini kita ngebahas road road glide lagi kan street glide cvo 2018 battleship grey repaint gak asli ini asli ini asli ya asli dong sekali lagi street glide cvo 2018 gunship battle grey ini apa sih battle gunship kalo yang setau gue sih gunship grey iya gak tau lah yang ini lah ini emang 2019 kan sama-sama abobu kan iya 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 oke so eee bigson ngegantiin badak irengnya karena kebanyakan dicelak akhirnya dia beli motor yang ini ngagetin orang ya kan ngagetin 2.000 cvo nih motor jarang katanya gak ada ini kilometer berapa pesen? 2.000? cuman 2.000 aja kilometer nih 2.500 ya gak tau deh ini gak pernah dipake oh nih tolong di coba kita cek di ini yang mana pencetannya oh 2.800 2.700 2.700 gila barang sehat barang sehat ya yang mau komen di bawah ya jual iya bos emang mau dijual ya enggak kalo ada harga cocok mah jadilah temanya baga performance lagi bro pasti jadi kali ini mungkin belum banyak yang tau nih di motor Dixon risernya kita pake 8 inch cross moto karena buat temen-temen yang di apa namanya speedometer yang di atas nih kan kayak Rasmor udah di atas terus udah gitu M8 udah pasti iya kan supaya gak kehalang speedometernya jadi kita pake riser yang 8 inch ini stangnya juga dari cross nih nah ini semuanya adjustable dan ini bisa di buka merih gak tuh iya kan ini ERG ERG Pro dari cross moto stangnya tingginya kurang lebih 4 inch 4 inch setengah jadinya kayak 12 inch lah ini ya iya 4 inch setengah pake riser yang 8 inch jadi posisi riding position ininya semuanya masih keliatan monitor juga masih keliatan kalo lu pake 12 otomatis kan disini nih San iya kan iya kan pake 12 nih setinggi segini nih eh pake 10 sorry 10 tinggi segini bar lagi ininya kan kurang cakep bener jadi terima kasih anda sudah mengikuti saja saya iya kan siap stangnya juga mahal mahal bener gila ini mampus ini semuanya adjustable pake pullback plate seperti biasa ini cross nya 8 inch ERG handlebar ini jarang yang pake nih San gak pernah belum ketemu sih gua iya iya kalau so farnya selama ini ya harusnya gak ada ini bukannya harusnya gak ada ada lah di Indo di Indo udah gang gimana sih tapi di Indo gak ada lah yang pake lah gak sanggup bayar stangnya betul so kita matchingin nih warnanya ini warna silverstone ODI grip so far selama gua apa namanya dibanding yang lain ini nyaman sih menurut gua ininya pake one finger ini pake one finger memang untuk motor ini touring jadi dia ada actionnya warna merah disini cocok sama motornya spion pake allen s ini tipe apa nih lupa ya teardrop teardrop ngeri ini apalagi San yang lu dananen Rebu Vini ini semua ini oh bagian depan vendernya diganti pake yang pendek cuman rencananya katanya mau karbon iya mungkin kayaknya dananya kehabisan jadi karbonnya ditunda dulu ya kan iya 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 disc brake ganti nih disc brake pake lindel brakes tipe yang B52 apa namanya tengahnya warnanya hitam kalipernya pake Rebu Vini warna merah pelaknya masih pelak standar folknya karena pake masih folk yang standar kita pakein apa namanya bracket kaliper untuk radial 108 dari cross moto seperti ini jadi cakep son cakep bener gak perlu ganti pelak kalo menurut gue gitu ya tapi pelaknya kalo lo mau udah siap iya 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 apa mau gue ambilin sekarang bebas 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 yang mending tempo kita kan nah waktu itu ini kita berdebat misalnya gue inget banget bener 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 copot engga copot engga tapi kalo copot kesannya kayaknya eee agak sayang ya karena audionya nih audionya bagus iya kan boom udah ada speakernya juga disini jadi wakti itu gue bilang jangan copot lah son sayang tapi dia mau copot akhirnya dicopot juga copot seminggu paling gak? balikin lagi pasang lagi iya iya isi ini nah sayang lah menurut gue iya iya okay untuk floorboard karena apa namanya caliper kita pake r Paraibu Fini floorboard pake r Paraibu Fini wheelie set dengan brake armnya ini salah satu favorit parts gue brand favorit gue nih 4 Oder B Paraibu Fini karena gue suka banget bentuknya warnanya juga bagus udah gitu mungkin temenemn Blairz juga udah banyak yang liat di Instagram atau mungkin udah ada yang pake juga di Indo rapotnya trash yang big2sexy gila iya kan iya big2sexy ini gila di barang-barang ini kurang kurang ada apa ya keongan di sini dong bro ini lagi pesan turbo pake 1GD diesel hybrid iya kan terus trash bar belakang passenger footpacknya juga pakai Rebov ini terus udah gitu back belakang kurang standard hasn't ya back belakang enggak udah ganti udah ganti ya dipendekin ini Oh tadinya ada extension iya 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 M1 soalnya cuman kurang terus udah gitu cuman lead atasnya doang nggak ya enggak atasnya pakai disini ya sayang ya jadi baik bawahnya dirubah nggak yang Taiwan punya potong sih yang memang pendek rencananya mau ganti swing arm mau ganti apa namanya conversion conversion chain tapi belum ada dana jadi pending lagi itu jangan ditegesin lah jangan ditegesin tapi lihat disc brake dong disc brake belakang juga oh iya disc brake belakang pake Rebov ini ma oh enggak bukan ini disc brakenya doang remnya kalipernya masih standar balik lagi dananya kurang tapi enggak apa-apa ya kan yang penting udah proper lah udah on the way on the way on the way pelan-pelan oke crash bar sadel itu ngomongnya apa ya saddleback guard saddleback guard ya kan terus udah gitu olins pakai HD 357 kayak biasa tinggi tempat slot nomornya juga custom terus pertanyaan gue kenapa belakang sudah carbon depan enggak longgung amat ini kan belakang ini jadi gini ini dry ini oh iya ini dry dry carbon itu yang gue pancing ini gila ini mahal ya mahal bener jadi karena si belakangnya karena belakangnya dry depannya nggak kebeli kalau belakangnya lapis depan belakangnya pasti kelapis Iya bener nggak ini rencana depan kevlar aja darahnya udah habis stiker banyak jangan dong dimangka besar jangan dong ini juga harusnya sih cuman lagi on the way belum jadi belum jadi ya lu lapisin juga ya lapis dry juga sih gue bawaannya penek motor banget ini gila ya gila ya gila ya gila ini nggak dibahas nih ini dry lu ya apa namanya nih ini heat biasanya heat shield heat shield ini juga dry carbon carbon dry itu di sini pokoknya semua dry nggak ada yang nggak apa lagi sen apalagi ya motor kemarin sudah di tuning nih wih gila kenceng sama mas Gareng lagi katanya sih kenceng katanya kenceng tapi kan belum dicoba tapi kemarin ganti oil pump ya oil pump cam chest kit emang iya iya wih gila kalau tuh bayar tagihan belum masih tuh gara berapa ini Bimas gareng 80 lebih ah nggak mungkin lah eh cepek ya cepek cepek iya kalau cepet gua percaya 80 sih pelan amat motor lu oke lebih terus eh terakhir yang bawa Bima atau Bima sih katanya kenceng banget terus udah gitu motor nyaman motor enak terus udah gitu eh next stepnya lu mau apa enak nanti bisa banyak upside down velg ban upside down belum dateng-dateng barangnya dananya apa barangnya dananya apa barangnya yang belum dateng-dateng bos gila ini ini warna favorit gua sih ini ya solid dan sip gray jauh ini gitu kalau dibedain sama road light ST Street light ST warna ini lebih sedikit lebih gelap daripada ST oh gitu iya iya ST lebih solid juga tapi abu-abunya lebih muda sedikit kayak lebih ke monyet dia abu monyet ya ya kalau ini lebih tua lebih ke BMW ini lebih tua sedikit Iya so basically motor ini kebanyakan eh apa namanya body partsnya masih standar ya standar standar ya standar warna juga standar cuman diganti back belakang supaya kesannya agak naik iya ini tolong nggak enak nih terus lampu belakang juga kita ganti pakai custom dynamics ini lampu belakang pakai custom dynamics cakep lah pokoknya apa lagi sih ini kayaknya udah ya udah nggak banyak Wah tinggal kemarin kita sebenarnya mau ikutan raknya iya kemarin jokinya nggak ada yang berani bawa motor ini terpentok dana lagi udah nggak usah banget ini lagi akhir tahun kayaknya agak susah iya masalah akhir bulan nih Jo iya akhir tahun dalem pokoknya udah deh tangan dulu ini kita udah lama nggak riding eh enak sih si riding season abis ini benernya ya ah nggak nggak mau hujan ini ini nggak di setel nih suaranya nih Oh jangan jangan berisik-berisik nyalain dong nyalain lu dong nyalain dong ayo pindahin ini dulu iya ngeri loncat tuh kenceng bener nih motor geter bener cokl cokl sadis ya suaranya sadis ya gimana menurut kalian? enakan yang biasa gue pake atau ini? kalo misalkan ini bentuknya sih padet gitu kayaknya apa ya dari segi materialnya, designnya ini cakep menurut gue kalo disini ini kayak semacam heat shieldnya gitu iya iya kan? cakep menurut gue modennya gila sih emang trash trash performance ntar swing armnya gak trash kan? trash trash trashnya tong sampah jangan ngehina gitu terus lah gak mau ngehina lah speedometer bagus banget tuh dia kayak pors iya bener norai, gak apa-apa lah tapi jadi kombinasinya bagus warnanya disini solid abu-abu warnanya hitam itu warnanya gokil tuh men bensin penusun iya bensin mas bima mas rembers males banget tuh full lagi fleek banget lo bangkit lo emang lo iya ini motor asli ya berarti ya ada custom vehicle operation nya ini kalo yang belum tau nih cvo singkatannya ini custom vehicle operation Harley Davidson gua aja baru ngerti eh makanya gimana sih lo ga pernah perhatiin kita beli beli aja kurang apa lagi San motor lo ya banyak itu tadi kan dia bilang ini abis ini mau super char per turbo sih waktu itu nah ini scene nya cakep nih ini mungkin kalo temen-temen yang belum liat nih ini scene nya gua suka ini custom dynamics juga ya San? bukan ini made in China ini custom dynamics gila tapi waktu itu pesen custom dynamics nya rusak barang nya iya sekarang banyak banget barang-barang kayak gitu itu bisa lu cari di Alibaba sebenernya cuman kualitasnya dan ini nya kita belum pernah tau ga ini buluk gini hah? buluk sepertinya kalo M8 itu dia ini kok apa? sensitive kan? di kata Yu ini di BCM nya selalu error dia gara-gara set? ga bisa? udah udah di cek nas gareng terus? ya gapapa katanya cuman ya nyala aja gitu bahaya dong cuman kan jadi ga enak gitu loh tapi ini bagus emang kalo street dance gua sukanya ini jadi simple ga keliatan gede begitu kan ga dongok lah oh kaya lu dong gini gitu lah ini grip ini nya juga one finger nya enak banget easy pull easy pull ini bisa di adjust kan? ini bisa di adjust nih mau sepanjang apa bisa diputer disini dan bentuknya menurut gua simple dan pegang tangannya enak enak bener ini motor? gitu lah ini motor sih udah the best audio juga enak bener cuman kalo di setel ntar copyright ya? iya gabisa ya? iya gabisa audio nya bisa jedung-jedung bisa iya kan? bisa kalo lu copot bawahnya ga bakal bisa kedengeran itu ini ya tapi ini kurang woofer benernya ya? woofer? mau tambahin lagi? pengen ini buat apa? ga penting banget kerjaan lu ini aja surabaya bro kayak ga bakal kedengeran aja lu orang surabaya begitu audio nomor 1 gitu ya udah ini kayaknya ga ada lagi ya? seat? oh seat ini pake cross-moto saddleman ini cross nya banyak juga nih karbon, karbon, karbon ketemu karbon lagi ke belakang iya gila ini iya kan? detailnya sih boh hahah hahah ga ada yang puji kita puji aja bro hahah ga motornya bagus hahah cuman ya maklum lah dananya anak masih soalnya jadi agak kurang apalagi sekarang dia mau kawin jadi dananya lagi dialokasikan semua kesanaan beneran ini tahan dulu lah tuh pelak gua itu tuh yang ini tuh tuh yang bawah tuh itu pelaknya sebenernya udah siap dana belum siap dia belum berani suruh pasang jadi ya udahlah kita ya tungguin aja kalo dia ga bayar-bayarnya gua jual buat orang lain hahahha coba cepet aja lah ya gitu jadi buat temen-temen yang membangunnya street glide modern dan simple menurut gua ini udah more than enough karena sebelum-sebelumnya kita kan ngebahasnya road glide, road glide kebanyakan road glide dari video yang sebelumnya pun starter pack untuk bagga performance kita pake motornya road glide nah untuk temen-temen yang memang suka batwing pake street glide dan danaan kayak gini sih menurut gua udah more than enough ya kan yang penting kenal pot seat t-bar nah t-bar nya juga macam-macam kalo untuk fitment nya seperti ini kalo kalian suka kalian bisa pake stank seperti ini kalo ga suka dengan handlebar cross nya bisa pake ODI yang tinggi atau fly bar nya yang makut gua yang tinggi itu makutnya yang 4 in jadi racer tetep pake 8 pake ODI yang 4 in itu bisa seperti ini kurang lebih nah tapi enaknya yang pake stank ini ini semua baut-bautnya bisa di kendorin dan kita adjust enaknya tangan kita itu seperti apa gitu tapi ini gua udah kemarin coba sih handling nya enak apa namanya position riding gua juga enak tinggi gua 172 dengan racer seperti ini bar seperti ini enak banget gitu loh soalnya mungkin CVO juga ya ngaruh lah sekarang orang tuh banyak yang nanya sama gua gua nih tinggi sekian misalkan 170 enak kan pake racer berapa nah kalo racer berapa itu sebenernya balik lagi misalkan sama-sama tinggi 170 172 kalo kayak gua biasa pake 10 inch kalo badan lu gede lebar otomatis kayak ada customer gua satu lagi setinggi gua tapi badannya gede agak lebar gitu dia nyaman nya pake 12 inch gitu dan posisinya apa namanya pullback plate nya si SG dengan RG itu lebih tinggi di SG RG itu lebih rendah oh gitu nah RG jadi kalo lu pake 12 inch mungkin di SG lu tetep 10 inch nyaman nya ya gitu itu aja sih bro jadi kita tunggu updatean motor ini ini gantinya badak irang the famous badak irang iya ganti sama ini iya kan diganti sama ini dan tidak pernah dipake sama sekali jadi kalo ada yang mau nawar langsung di mdxer aja langsung aja emang mau dijual kan enggak sih cuma kalo ada harga bagus kita lepas jangan lah jangan lah jangan lah jangan lah nanti kita next video bahas ini loh motornya si kok punya motor baru loh ini kecil-kecil lah seah aja enggak diapa-apain juga seah aja iya kan yang penting enak aja dipakenya gitu ya motor kenceng upgrade engine upgrade engine engine taste berapa tuh engine belum lah nanti lah belum dikirim ke mas Gareng juga balik lagi ngomongin engine lu jadi buat temen-temen yang pake mesit M8 2018 sampe batas 2020 2017 dong enggak enggak iya 2017 akhir oke kalian harus perhatiin tuh yang namanya oil pump coba dicek ke apa namanya ke bengkel kalian apa namanya dia punya oil pressure itu oke atau enggak karena banyak yang jadi masalah karena oil pump nya pressure nya semua turun jadi oli nya tuh tidak naik ke boring segala macem nah itu harus kalian perhatiin lunduk bro sebelum kenapa-kenapa motor lu karena kebanyakan recall tapi kalo 2021 ke atas ya aman makanya kebanyakan dari customer-customer gue termasuk Dixon langsung check off gitu pada saat itu sih motor ini semuanya karena kilometer gue masih rendah aman aman oil pressure itu di angka seharusnya 35 PSI nah kalo oil pressure lu udah turun sampe 20-15 lu harus cek harus cek dan lu harus ganti sebenernya iya oil pump itu bisa lu bisa lu ganti dengan SNS bisa ee apa namanya ee screaming eagle bisa gitu itu penyakitnya MHC ya untuk tahun-tahun awalnya apa apa kok intake kok apa tuh yang meleleh nah yang meleleh itu yang di belakang sini son intake manifold jadi ke airbeader dia deh ya ini juga diganti nah karena kalo yang twin cam jaman dulu itu bahannya masih babet son kalo yang M8 rata-rata sudah plastik plastik jadi kalo misalkan itu sudah meleleh lu punya speedometer tuh RPMnya idolnya tinggi jadi 3000 tuh dia gak turun-turun itu lu boleh cek intake manifold lu nah kebanyakan meleleh nah itu diganti lagi bisa pake kebanyakan kalo kayak gue gue pakenya screaming eagle itu udah babet oke gitu jadi tahan lama idle lu juga oke stabil gitu iya iya terutama buat temen-temen yang ee yang motornya you know no paper itu harus dicek iya 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 apa lagi Zan udah udah ya udah lah gitu lah bisa aja standard on the way ini motor very simple enak dipake jadi dandanannya juga proper banget gak macem-macem warnanya juga perfect banget menurut gua gunship grey kombinasi hitam dengan merah karena di engine-nya CVO kan udah merah nih jadi aksesoris Rebuvinia pakenya merah top selera lu agak naik sekarang ya semenjak lu main bareng sama gue kayaknya selera lu oke banget sekarang serah deh keren ya jadi gak salah arah iya 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 makanya jangan malu bertanya lah harus seset di jalan iya 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 serah deh bengkel aman ya Zan ya aman aman apa udah mau tutup? belum belum sekarang belum sekarang mungkin tahun depan jangan gitu dong begitu bro yang gitu lampu gak pake bajeh design Tumben Zan nanti kita pake lampu yang baru soalnya itulah ya you know lah terlalu banyak miru begitu saya pakai cari yang lain terlalu main stream sekarang males ini kalo gak salah ini juga miru gue iya 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 so jangan lupa. Galaxy 19 ini t-shirt baru nih kok t-shirt baru ada tulisan nih, GRS 19 di sini iya kan kerana kita lagi banyak yayanya performance Club Style dan Bagel Performance Ini basicnya Dyna nih Harusnya Street Glad Eye lebih cakep nih Dyna nih, ini jokinya gue nih Oh gitu ya Oh makanya mirip ya Enggalah So, kalian buat yang mau merchandise Galaxy 19 ada di Tokopedia Ada Topi juga Terus kita ada berapa desain ya 7 desain kalau nggak salah? Eh nggak ada, sorry 6 desain dengan berbagai macam warna Tapi mostly emang warna hitam Masa anak motor mau pakai warna putih Kan jarang ya? Jadi kebanyakan pakai hitam Mondok kok gimana lu Jadi bisa cek di Tokopedia Lu mau cicilan juga silahkan Mau beli paketan bundling Langsung DM aja ke George Nanti dia ada paketan bundling 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 Ngerti nggak bundling? Jelasin kok Gue susah ngejelasin ya Karena you know Ada di mulut cuman Bundling Nah gue pengen keluarin juga dari motor Cakep tapi ya Iya kan? Oke guys Thank you so much for watching Apa namanya Kita pasti akan update terus Jangan lupa like and share By the way Buat temen-temen yang belum subscribe Coba deh Nih ya Gue kasih dulu liat Disini Perbandingannya Yang sudah subscribe Sama yang belum subscribe Jauh lebih banyak yang non subscribe Subscribe lah Supaya gue bisa memberikan konten-konten yang jauh lebih menarik Itu loh Ya kan? Kemarin Konten-konten udah banyak aksen Apa namanya Banyak yang like juga Banyak yang view juga Subscribe Puji Tuhan nambah Puji Tuhan Akhirnya kita beli kamera baru Wih akhirnya punya kamera baru kita Gak masalahnya gue pengen beli lagi Ya kan? Iya 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 Terima kasih sudah menonton!